Pemirsa Sidang Lanjutan Tragedi Kajuruhan digelar di Pengadilan Negeri Surabaya dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap terdakwa dari pihak kepolisian. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Fatma Ayu dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Selamat sore Fatma, bagaimana berlangsungnya sidang hingga sore hari ini? Agenda siang hingga sore hari ini masih berlangsung dengan agenda pemeriksaan saksi oleh jaksa penuntut umum terhadap tiga terdakwa dari pihak kepolisian. Yang pertama adalah AKP Hasdarmawan, lalu juga ada Kompol Wahyu dan juga AKP Bambang. Dan sementara itu saat ini pada pukul 16, maksud kami pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat kegiatan atau juga sidang yang sedang berlangsung adalah pemeriksaan saksi, baru saja saksi kurban dan juga dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang memasuki ruangan Cakra Pengadilan Negeri Surabaya untuk dimitai keterangan saksinya di depan majelis hakim, penuntut umum dan juga penasehat hukum. Dan sementara itu dari jaksa penuntut umum sendiri untuk tiga terdakwa dari pihak kepolisian, rencananya hari ini mengundang 39 orang saksi untuk dimitai keterangan. Namun setelah terkonfirmasi pada pagi hari, hanya 25 orang saksi saja yang menghadiri persidangan dan tadi sidang dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat dan hingga saat ini masih berlangsung, yakni pada pukul 17 waktu Indonesia bagian Barat. Sementara itu tadi saksi yang sudah diperiksa oleh jaksa penuntut umum adalah sembilan dari steward, saksi steward, lalu juga ada tujuh dari saksi kurban yang saat ini sedang memasuki ruangan persidangan. Lalu tadi juga ada dari PSSI, yakni Ahmad Riyad selaku eksko PSSI. Lalu juga ada tersangka Ahmad Hadian Lukita dengan berkas yang berbeda atau mantan di rut PT LIB. Lalu juga ada Sujono dari PT LIB, lalu juga ada pegawai dari PSSI. Ada dua orang pegawai dari PSSI yang tadi dihadirkan. Dan sementara itu nantinya juga akan ada keterangan dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Malang untuk mencerahkan kasus ini. Dan Soza memang pada siang, pada pagi hingga sore hari ini memang sudah ada belasan saksi yang dimintai keterangan oleh jaksa penuntut umum, majelis hakim dan juga penasehat hukum. Di mana tadi yang menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum adalah berkaitan dengan keterangan steward yang menyaksikan secara langsung bagaimana aparat kepolisian ini menembakkan gas air mata berulang kali di tribun dan juga di area stadion Kanjuruhan Malang, terutama di bagian selatan. Dan sementara itu menurut dakwaan dari jaksa penuntut umum sendiri, peran dari tiga terdakwa dari pihak kepolisian ini adalah menyuruh anggota-anggota kepolisian yang lain untuk menembakkan gas air mata. Lalu juga yang kedua adalah tidak mengindahkan atau tidak memikirkan resiko yang ditimbulkan apabila gas air mata itu diluncurkan. Dan ini menyalahi aturan dari PSSI bahwa gas air mata tidak boleh diluncurkan, termasuk juga memenuhi, dianggap memenuhi dakwaan dari jaksa penuntut umum yakni pasal 359 dan pasal 360 KUHP, yakni perbuatan yang membuat orang lain meninggal dunia dan juga luka-luka karena kelalaian. Baik Fatma, berarti pemeriksaan saksi untuk tiga terdakwa dari pihak kepolisian masih berlangsung, lalu bagaimana dengan dua terdakwa dari pihak sipil? Apakah sudah ada informasi terkait dengan agenda sidang selanjutnya? Ya, total dalam sidang kancuruhan ada lima terdakwa yang sudah menyeling sidang, yakni tiga terdakwa dari pihak kepolisian dan dua terdakwa dari pihak sipil. Dua terdakwa dari pihak sipil ini adalah Abdul Haris, selaku Ketua Panitia Pelaksana Arema FC dan Security Officer Sukal Sutrisno, di mana kedua terdakwa dari pihak sipil nantinya akan menjalani sidang tuntutan jaksa penuntut umum yang akan dimulai pada pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, hari Jumat, tanggal 3 Februari 2023. Memang untuk terdakwa dari pihak sipil lebih cepat dibandingkan dengan terdakwa dari pihak kepolisian karena dua terdakwa dari sipil ini tidak menggunakan atau penasihat hukumnya tidak mengajukan eksepsi sehingga memang untuk jadwal sendiri lebih cepat dibandingkan dengan tiga terdakwa dari pihak kepolisian. Sementara itu sebelumnya jaksa penuntut umum ini sudah menghadirkan sekitar 50 saksi dan juga ahli untuk menguatkan dakwaan dari JPU dan untuk dari penasihat hukum sendiri ini menghadirkan satu ahli di mana untuk menguatkan atau meringankan dua terdakwa dari pihak sipil dan dirasa oleh penasihat hukum bahwa keterangan yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum terhadap saksi-saksinya ini sudah ada keringanan tersendiri bagi dua terdakwa dari pihak sipil oleh karena itu nantinya hari Jumat akan dilangsungkan tuntutan, sidang tuntutan dari jaksa penuntut umum. Sementara itu Soza untuk tiga terdakwa dari pihak kepolisian selain hari ini nantinya akan ada pemeriksaan saksi kan untuk dua kesempatan lagi bagi jaksa penuntut umum untuk menghadirkan saksi-saksi dan rencananya jaksa penuntut umum ini memang menghadirkan puluhan saksi hingga 120 saksi karena di BAP dari jaksa penuntut umum ini menyediakan sekitar 120 saksi yang nantinya dimintai keterangan dan terbagi dalam tiga seksi dan hari ini ada sesi pertama dan selanjutnya untuk persidangan berikutnya yakni kedua dan juga ketiga agendanya masih sama yakni pemeriksaan saksi untuk menguatkan dakwaan dari jaksa penuntut umum. Demikian Soza yang dapat kami laporkan langsung dari pengadilan negeri Surabaya, KBKB kali kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih rekan Fatma Ayu untuk laporan langsung Anda. Selamat kembali bertugas.